Misteri tewas mendadaknya MR, 14 tahun, bermaja Sudimoro Pacitan pasca meneguh kopi, akhirnya mulai terkuak. Setelah sempat mencurigai ayah korban yang membuatkan kopi, polisi kini meringkus Ayu Pinti Antika, 26 tahun, tetangga korban. Terdapat kandungan racun yang tersisa dalam tubuh korban. Kapolres Pacitan AKBP Agung Nugroho melaporkan, Ayu lah yang bertanggung jawab, membubuhkan racun tersebut ke kopi. Polisi mendapati bukti catatan belanja racun cyanida secara online dan catatan Ayu mencari info tentang efek cyanida terhadap manusia. Ayu sendiri dikenal sebagai tetangga dekat, sehingga keluarga korban sama sekali tidak curiga melihat Ayu asal keluar masuk rumah mereka. Polisi memastikan tersangka tidak punya dendam pribadi kepada korban. Tersangka bahkan tidak peduli bila racun ini menewaskan siapapun selain korban MR. Usut punya usut, hal ini dilakukan Ayu untuk menghambat penyelidikan kasus pencurian di rumah korban. Ya, Ayu merupakan pencuri di rumah korban dan tak mau dirinya diselidiki polisi. Hingga berita ini diunggah, Tribun Jatim Network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!